Kuliner tradisional dari Timur Sumba, inilah popcorn gaya Kampung Laipori. Nah ini kalau masyarakat disini nyebutnya peregu ya mama ya, nyebutnya makanannya peregu. Jagung yang telah dikeringkan selama 4 hari menjadi bahan utamanya. Nah ini ada yang lucu dari cara masaknya, kayak gini disangrai, digoyang-goyang, alatnya pun masih tradisional, kalau disini namanya apa bapak alatnya? Erego ya? Erego, nama alatnya Erego bukan pake penggorengan biasa atau pake kuali biasa tapi pake Erego kayak gitu tuh digoyang-goyang. Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok pengganti beras yang banyak ditumbuhkan di Sumba. Varian peregu si popcorn tradisional menjadi andalannya. Bapak jangan ditendal di muka saya! Keras Bapak! Keras! Jagung yang matang ditumbuh hingga halus. Peregu sendiri memiliki makna jagung halus. Berasal dari bahasa sabu, karena kuliner yang satu ini dipopulerkan oleh masyarakat pendatang dari Pulau Sabu yang telah lama tinggal disini. Bapak! 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 Nah ini udah halus, nanti tinggal ke proses selanjutnya mau dikasih topping. Nah toppingnya itu dari air nira yang udah diproses. Bapak! 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 dan air gula nira yang kental. Selain itu, gula nira pun memberi rasa manis yang khas. Bapak! Bapak! Nah ini bentuknya kayak gini menjadinya. Saya jadi penasaran rasanya kayak apa sih kalo bentuknya udah abstrak begini nih. Ayo Bapak, kita bulet-bulet atau langsung pindah ke Piring? Langsung pindah piring aja. Iya, boleh. Mama. Peregu biasanya dikonsumsi masyarakat Kampung Lai Pori sebagai camilan. Bentuknya pun dibuat agar semudah mungkin dikonsumsi. Wow, sebenarnya jadinya seperti ini. Kalau misalnya dilihat dari bentuknya, ini mirip baso. Enak ya Bapak ya? Enak. Nah, biasanya masyarakat di sini memang menyajikannya pakai ini nih. Pakai daun lontar. Dibuat piring seperti ini memang cantik banget. Saya penasaran rasanya kayak apa. Yuk makan yuk Pak. Coba yuk, rasain. Saya penasaran dari tadi udah lapar. Rasanya tuh gurih, terus manis. Jadi pas banget ketemu manis sama gurih, sama asin juga dikit. Enak, enak basah sini apa Bapak? Peregu bukan camilan biasa. Kaya akan serat sehingga mampu mempertahankan rasa kenyang. Selain itu, kandungan gula niranya diklaim mengandung zat gizi dan vitamin yang baik untuk menangkal radikal bebas. Sayang. Yael. Ruh. Ruh.